Coba gue bayangkan, Bang. Kalau Mami sama orang-orang yang ada di kosen ini tahu seorang Arjuna Renjana ternyata bernama asli Juna Van Chondet. Maafin prima ya, Mi. Prima sudah bikin kesel, Mami. Gumpung ya, Man, pada tidur. Lepasain dulu itu, ya. Lu kurang orang ya buat bikin properti? Iya, bikin ini nih. Jadi ini macam bikin PR gitu, Bang, ya. Dikerjakan di rumah, besok baru dikumpulin. Sebelum lu jadi anak art, bantuin gua poging dulu. Kok rambutnya ada dua? Kok rambutnya ada dua? Eh, eh. Anu. 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 Masalah. Eh, lu mau kemana? Mau kemana? Mau nyusul ini masalah, Mi. Kasian, pasti dia butuh bantuan. Lah, ini lebih butuh bantuan. Jangan diam aja, portal konglek. Lu akan. Bisa gua. Iya. Nah, gimana ini tuh? Tunggung-tunggung. Anu. Berat banget sih. Beban hidupnya juga berat. Mas Bambang, jangan dijatuhin. Udah jatuh, Pimpin. Lu maaf, lecet deh tuh aset gua tuh. Nih, saya nih. Gua kasihan. Sini, sini, sini. Bantu, bantu, bantu. Bantu, bantu, bantu. Nih, gimana caranya nih? Aaaaah. 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 Sini, loh. Ini skrip baru udah turun nih. Gua butuh cowok ganteng buat ntar malem. Oh, cowok ganteng? Yaudah. Kalau gitu gua aja, Bang. Gua kan paling ganteng di agensi Mami. Jangan pura-pura lupa, loh. Kan udah ada si Juna sekarang. Lu teleponin dia. Gua butuh buat adegan keracunan di warung pinggir jalan. Iya, iya, walas. Terima kasih. Ini adalah layanan Kota Tumara. Bang. Si Juna apinya mati nih. Gak bisa dihubungin. Ya, telepon siapa, kek? Lu minta tolong Mami dah. Emang perlu apa yang ganteng-ganteng? Gak bisa yang standar aja gitu. Nih, lu liat nih. Lu baca skenario-nya. Putuh cowok ganteng. Penulisnya minta kayak gitu. Terus abis itu di keracunan terus warungannya gendayangan? Enggak, enggak ada sinyal lagi. Nanti pemilik warungnya yang kena azab. Iya, kalau kayak gitu doang lah. Gua juga bisa acting keracunan. Terus sosok ganteng kan. Nah, lu gak usah acting depan gua dah. Telepon. Oh, gitu ya. Iya, iya. Nih, jepit. Eh, kakinya itu ditolongin ke kakinya lah. Anak kakinya dong. Berat banget sih, Juna ya? Lebih berat lagi gengsinya, Mi. Oh, sama sama lu, kalau dia ada momila, nih. Masa sih. Ini, nih ah, teman bawah, nih. Ini kemana, Mi? Ke puskesmas, maksudnya ke monas? Kenapa gak ke monas aja, enak? Ngapain? Potok-potok, ah. Siapa lagi nih? Terima, halo. Halo, Mi. Mi, Junanya ada gak? Junanya keracunan. Kenapa, loh? Junanya udah keracunan duluan, Bang. Keracunan? Siapa yang ngeracunin? Emang ada musuh, dia? Musuh? Ya, gua gak tau sih. Paling gue kayaknya. Lu yang ngeracunin? Eh, ya kagak lah, Bang, sebarangan. Gua kan dari tadi di sini. Gimana sih lu, Bang? Gua kirain, baru mau gua ringkus, lo. Yaudah, buruan sana, teleponin. Cari siapa, kek, yang ganteng. Yaudah, ya. Aduh. Mamak. Apa salah dan dua salah, Bang? Mbak. Kau juga, Bang. Bang. Tiga kali kau, Bang, ya. Kenapa pula kau, Bang? Aku gak mau kelaku mirip sama kau, ya Bang, ya? Aku takut kelaku saya ini, ya Bang, ya? Mbak. Aku cuma mau pipin, Bang. Aku gak mau pacar-pacar kamu, Bang. Aku demet kamu aja. Kira-kira pipin masih mau gak ya sama aku? Malang kali nasib anakmu ini, Bang. Hai, Ti. Mel. Ya. Kamu udah selesai kerja? Udah, Mas Alexi. Kamu tahu gak? Enggak. Mulai minggu depan. Kontrakku di Alexi Show udah habis. Oh. Aku gak jangka waktu berjalan begitu cepat. Mungkin karena ada kamu aku jadi happy. Tapi kamu gak usah ikutan sedih, Mel. Biar aku aja. Berat. Tapi kalau kamu sedih, bahuku stand by 24-7. Untuk melepas rasa resah dan gelisah yang ada. Ini gak butuh, Mas. Isi. Bener-bener dah. Susah amat cari cowok cakep. Udah menipis kali stoknya di dunia ini, Kak. Mas, mau beli bakso? Enggak, Mas. Nanti aja. Oh, ya udah. Lumayan ganteng juga tuh cowok. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Dunia sudah mau kiamat kali ya. Mas. Maaf, Mas. Apapun yang Mas tawarkan, saya gak tertarik. Makasih. Padahal gue cuma mau nawarin kerjaan. Duitnya lumayan nih. Duit? Kerjaan apaan, Mas? Dasar lo. Giliran masalah duit aja. Ijo mata lo. Malum, Mas. Apalagi kota besar kayak gini. Ada pepatah yang bilang, Anda sopan kami curiga. Gitu. Eh, Mas Alexi tuh mau ngapain sih? Saya sih pengennya jalan-jalan di pikiran kamu. Jalanannya rusak. Duh, apalagi sih Mas? Kamu nih bisa aja. Kamu pura-pura lupa ya. Biar saya ingetin terus kan? Iya kan, iya kan, iya kan. Aduh, aduh. Mel. Aduh, apa sih Mas? Saya mau masuk ini? Melani! Kenapa, Mi? Si Juna. Keracunan poging. Hah? Kok bisa? Aduh, ntar aja ceritanya panjang. Ntar Mami ceritain. Sekarang mau ke hospital dulu. Ini, mau ngambil KTP-nya dulu, Mami. Bakalan administrasi, ya. Eh, Mami saya bantuin. Iya, iya, iya. Tunggu! Saya ikut. Demi cintaku padamu. Iya, 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 iya. Segem. Ii, segem. Kegurun ku ikut denganmu. Terus apa kerjaan, Mas? Yang lo lakuin cukup acting keracunan. Terus dapet duit kan? Iya. Coba lo latihan dulu deh. Gue coba ya. Udah, udah, udah. Yang gue minta itu acting keracunan. Bukan lo kecekek, kejepit pintu. Apaan lo malet melet kayak gitu? Yang bener apa? Liatin gue nih, liatin gue. Perhatiin baik baik. Gak gitu, Mas. Mas, ngapain tidur disini? Gak lo jalan aja. Iya, mas, 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 mas. Duh, kemari sih tuh cowok. Bangke banget kamarnya. Pantes yang mabuk dia. Nih, kamarnya berantakan banget lagi nih. Iya. Males itu bocanya kayaknya ya? Eh. Ternyata kamarnya gak seganteng orangnya ya. Mendingan saya, Mel. Rapih luar dalam. Apalagi kalau bangun rumah tangga. Pasti rapih luar biasa. Cari nih, Mame Neneh, dimana ya? Iya, iya. Luh, kira-kira taruh dimana ini? Nyarinya bagaimana? Berantakan begini. Mame Neneh. Hmm. Yuh. Idi. Ya, iya apaan no? Baju kotor. Idi. Oh iya, Mi. Hah? Mulai minggu depan saya kan udah gak di Alexi Show. Mungkin Mame mau jadi manager kedua saya. Lumayan buat bantu-bantu ngatur schedule gitu nih. Aduh, Mas Alexi. Bisa ntar gak ngomongin begituannya? Ini saya lagi ribet nih. Mending mentuhin kita no. Nyariin KTP-nya dimana sih taruhnya ya? Di mana? Di situ udah, Mame Neneh? Meganya udah? Udah, udah gak ada. Iya, dompet taruh dimana sih itu dia? Wah, dikunci lagi. Ah dimana sih itu KTP-nya ya? Mami! Idi! Apaan itu ih? Jorok ya? Hah. Ternyata saya kalau mencari sesuatu itu paling cepet ya. Nah iya. Apalagi nyari jodoh ya, Mel ya? Hahaha. Ini lu apa? Nah. Hah? You needy. Coba mau lihat. Di metropolita. Di metropolita. Di metropolita. Eh, bener-bener dah. Susah banget cari cowok ganteng ya. Udah kayak cari jarum itu bukan jerami. Gue harus minta bala bantuan. Apa lagi nih ah? Ya elah Primak lagi, Primak lagi ngapa sih? Halo Mi. Halo Prim. Ngapa sih ah? Mami lagi busi. Hah? Mami busi? Emang main motor? Musim. Sibok? 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 Ah, udah nggak ngarti lo. Yaelah Mi. Busi Mi, busy. Mi. Prima minta bantuan Mi. Bang Akbar minta cari cowok ganteng Mi. Aduh Prima. Lo ngomong kagak-kagak dah. Bagaimana sih ah? Ini kan gue lagi ribet. Masa iya gue bisa dapetin cowok ganteng sekarang? Nggak bisa lah. Aduh, aduh. Mami tuh suka lambat kalau mencari sesuatu ya. Emang nggak lihat ada cowok ganteng di sini? Gitu kan? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aneksi. Prima irama? Iya. Kan kita udah sering ketemu di kosan. Hehehe. Sorry. Saya nggak hafal sama nama orang biasa-biasa saja. Hehehe. Bebas. Kurang tuh dah. Kurut buruan nih. Ini skripnya nih. Lo hafalin. Lo jadi orang yang keracunan. Gampang. Pegang. Mantep tuh Lex. Eh udah, udah, udah. Gimana? Bentar. Cukup, bentar. Gila. Berbakat juga lo Lex. Hehehe. Gampang ya, Tomah. Rimp. Eh. Ini Alexi-nya Alexi show yang di hit TV kan? Iya, bener bang. Ini dia yang bakalan jadi orang keracunan itu bang. Nggak salah loh. Masa orang kayak Alexi lu jadain ekstras doang. Sayang dong. Kak Gatohnya kan cari yang ganteng. Gimana sih ya? Cari yang lain. Ganteng tapi ya. Akhirnya nyampe juga. Iya. Ya nih, bau poggingnya juga udah mulai ilang. Bener lo. Eh, tapi gue pernahnya udah melupada tentang si Jun Eddy. Mami udah tau tentang Jun Eddy. Itu. Jadi tadi pas kita lagi nyari identitasnya si Juna di kamarnya. Ketemu tuh KTP-nya tulisannya Jun Eddy. Iya. Hah? Mami Jun Eddy tuh siapa? Kok berani-beraninya masuk ke kamarnya Mas Ganteng? Hah? Aduh, capek ya, Mei. Kasian. Aduh, gue juga capek deh. Sabar ya mbak. Eh Alexi, lo lagi kosong atau gimana nih? Coba tanya sama manajer kedua saya. Mami Bibir. Lo masuk agensinya Mami Bibir sekarang? Yaudah gini Prim, gue coba tanya produser gue. Siapa tau Alexi bisa nih jadi peran pembantu kedua. Sayang kalo dia cuma jadi ekstras doang. Lah, terus yang jadi ekstras keracuran ini siapa? Ya lo cari yang lain. Yang wajahnya biasa-biasa juga gak apa-apa. Ntar gue bilang penulisnya. Oh, kenapa gak bilang dari awal sih? Kita harus usaha maksimal dulu. Kalo gak dapet, apa boleh buat? Itu namanya Maksain. Wah, wah. Jangan acting dong. Acting itu kan tugas saya. Gue kagak acting, meneran. Capek gue cari orangnya tau. Gak duluan cari tuh orangnya. Oh, jadi June Di itu Mas Juna Ganteng? Iya. Oh, Pipin ngerti, Pipin ngerti. Jadi nama panjangnya atau nama aslinya Mas Juna Ganteng itu? Arjunai di Renjana. Bukan Pipin Sulipin. Tadi katanya iya. Sekarang bukan. Oh ya, Mas Alan kok belum pulang-pulang juga ya? Ya iya ya. Mana itu dia? Ada kejadian apa lagi nih? Bamel, bamel. Sini biar Pipin ceritain. Jadi gini Mbak, tadi pas Mas Alan nyemprot buat ngusir nyamuk-nyamuk itu, itu seruangan udah penuh sama asep di kosan. Kirain kita itu semua anak kosan udah diungsiin. Ternyata masih ada orang Mbak di dalam. Dan orang ini masih Mas Juna Ganteng Mbak. Mbak kebayang aja di dalam ruangan itu dikenain asem semuanya pasti mabuk kan? Nah, Mas Juna Ganteng itu jalan sambil kelingan-kelingan-kelingan terus tangannya tuh pluk. Itu rambutnya Mas Alan. Eh, pas dia jatuh. Rambut palsunya ketarik. Palsunya kelihatan. Emang gak nyangka jadi selama ini Mas Alan boong. Ampun. Kenapa, Me? Eh, mas Alan lagi diomongin dateng. Panjang umur Mas Alan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Ini ulang tahun, gak perlu nyanyiin panjang umurnya. Udah, Mi, udah, Mi. Mas Alan kayaknya bener ngambek deh. Lu gimana dong? Gua gak ikut campur ya. Gua angkat tangan. Saya give up, Mi. Give up? Apanya? Saya gak ikut-ikutan ya, Mi. Aduh, Mi. Kita liat, Mi. Rambut palsunya ketarik, Mbak. Ih, Pipin gak nyangka ternyata selama ini Mas Alan pake rambut palsu. Jadi selama ini Mas Alan boong. Ampun! Gimana sih kau, Mbak? Kenapa giliran aku butuhin kau? Kau gak ada. Coba gitarin ini aja ya, Setia nemanin aku. Mas Alan, Mas Alan lagi ngapain? Gak lapor, Mas? Mampang. Kayak dilingam kalo ceritanya. Masa lu tanya lagi ngapain? Orang lebih muduk. Dirayu. Rayu gimana, Mi? Saya gak biasa ngerayu cowok. Beli. Iya, lumah. Perhatiin gue nih ya. Perhatiin. Iya, iya. Alan. Alan ganteng. Palen cakep. Sejaga karsa. Anak baik. Nek. Ngapa sih dia mbak ayah di kamar itu? Lu bertelur ya? Udah, Mi. Dia kan lagi sedih. Gak usah diajak bercanda. Lagian Mas Alan itu Mama Lia, bukan unggas. Mas, Mama Lia siapa? Kok Mama Lia? Lagian Mas Alan itu cowok. Jadinya Papa Lia yang ada bukan Mama Lia. Udah, Pak Pimpin. Gak usah ngurusin hidup si Lia. Ya. Dia baik-baik aja kok. Sekarang mendingan gimana caranya ngerayu Mas Alan. Ya. Mas Alan. Mas, ini Pimpin Mas. Pimpin minta maaf ya Mas. Soal tadi ngetawain Mas Alan pas wiknya copot. Kalo Mas Alan mau pake terus itu rambut palsunya, kita gak apa-apa kok Mas. Mas Alan. Kalo dengan pake rambut palsu Mas Alan bikin percaya diri, pake aja terus Mas. Kita gak apa-apa Mas. Beneran, Pin. Iya Mas, beneran. Lagian kan kalo Mas Alan pake rambut palsu, Mas Alan lebih mirip sama Ariel. Oh, giliran Alpipin aja lo. Langsung udah cengar-cengir. Langsung membuka pintu. Dasar lo. Udah, Ming. Gak usah dikompor-komporin. Langsung kasih api unggun aja. Pin. Dari awal sebetulnya aku udah yakin, Pin. Kalo kau tuh bisa terima aku apa adanya. Apalagi waktu kau bilang kalo aku pake rambut palsu ini, makin mirip lah aku sama babang Ariel Noah. Maafkan aku ya, Pin ya. Aku gak peduli lagi apa kata orang-orang. Makasih ya, Pin. Sama-sama mas Alan. Dia lo ah, gak sosok-sosok imut ah. Selepet ya. Mau, selepet. Gumpur aja ya. Set. Nah, balik. Eh, Mami, Mami. Kan pintu koranya di sebelah sana nih. Ya, ngomong lucu ngapa sih? Ya, ngomong lucu ngapa sih? Ya udah Mas. Kipipin pamit ya. Jangan sedih Mas Alan, senyum. Aduh. Ya Allah. Sumpet. Ternyata Pipin bisa terima aku dengan rambut palsu, Bang. Senang kali rasanya pin selebrasi aku. Ala-ala... Cristiano Ronaldo. Eh, beresin. Gimana Alan? Masih ngambek? Udah, udah beres. Ada Pipin kan. Mami Lani. Ngomong-ngomong, Mami memakasih banyak nih hari ini ya. Bantuannya ya. Mami hari ini berasa capek banget. Iya, sama-sama. Udah, Mami istirahat aja. Iya, lagian ntar malam mau ke RS lagi, Mami. Mi, tapi... Orang tuanya Ari Junior udah dikasih tau kan, Mi? Udah. Ya udah dah. Mami menyelonjorin punggung dulu ya. Iya, Mi. Nih. Halo. Mi. Prim. Lo mah, sekalanya handphone gue rame. Isinya lo doang. Penuh, maaf diri lo. Udah, Mi. Prima ada kabar baik nih. Apa iya? Kabar apaan? Si Alexi bakal jadi pemeran pembantu kedua, Mi. Hah? Iya, Mi. Tadi Bang Akbar yang bilang. Dia katanya udah dapet izin juga nih produser. Lah terus ngapa ngomong-ngomong gue? Gue manajernya. Tapi tadi kata si Alexi. Mami itu manajer keduanya dia. Ah, sudah-sudah dia dah. Sekarang mana anaknya dia? Udah pulang, Mi. Hah, ada-ada aja. Hari ini banyak banget kejutan terdugdak. Aduh, puyeng gue. Apa? Gimana, Mi? Kejutan. Gue hari ini banyak kejutan. Gue sampe puyeng, puyeng. Apa sih ngomong-ngapar, Mi? Putus-putus, Mi. Ah, gue putus juga diteleponin ya. Pasar. Aduh, tong-tong. Terus sekarang gimana keadaan si Juna, Bang? Si Juna dirawat, Mas. Tapi kalau menjemuk, besok aja ya. Kenapa pula harus besok, Bang? Kan kita harus bikin properti. Besok mau dibawa. Kalau kita sampe gak bikin, yang ada nanti kita, Mas. Yang dirawat. Alamak. Betul kau, Bang. Ini semua gara-gara fogging pasti. Aku jadi gagal fokus. Yaudah, bisa aja kita Juna-nya ya. Iya, Mas. Si Juna kenapa? Eh, sakit ini aja sih. Gak ada suaranya, gak ada baunya. Tiba-tiba muncul. Assalamualaikum. Ke apa, Ke? Jadi si Juna itu lagi dirawat rumah sakit gara-gara keracaman fogging. Apa? Sahabat gue sakit. Eh, gak usah drama. Mulutnya biasa aja. Gak usah lebar-lebar. Bau. Terus gimana keadaannya sekarang? Sekarang keadaannya ragimu dikebiri dia. Gauh kali kau. Iya, nanti kita jemuk. Kenapa jadi orang metan kau? My bro! Wah! Kalau ngefans jangan salah panggil nama dong. Pasti mau minta foto ya? Pura-pura gak liat lagi. Dasar keriting. Aduh. Mau ngapain lagi mas kesini? Saya mau coba nginep disini. Biar lebih dekat sama Melanie. Hahaha. Melanie udah tidur. Lagi mimpin saya. Kedusana, masuk dalam. Jangan ganggu, kita mau kerja. Oke. Kalau gitu selawat bekerja. Hahaha. Bang. Berarti kita harus mulai dari yang pertama. Oke mas, ayo. Ayo. Apa kabar anakku ya? Mendingan tak telpon dululah. Bentar mas ya. Yoh, bapak saya telpon mas. Yalo, Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Apa kabarmu lih? Alhamdulillah baik pak. Alhamdulillah. Oh iya lih. Kalo Mbak Jainab, apa kabarnya lih? Bambang belum ketemu pak. Bapak ini udah semakin sepuh. Bapak cuma kepingin ketemu Mbak Jainab. Ya pak. Bambang tau. Bapak mau Bambang pulang ya? Gak usah. Bapak gak apa-apa kok lih. Yaudah. Teruskan kerjamu ya. Yang penting kamu tetep jaga kesehatan. Ya pak. Bapak juga ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik juga kawan wakilnya. Lagi pada bikin properti nih. Gua bantuin dah. Gua tengok. Tengok kau pulang dari lokasi syuting makin ganteng Brim. Emang gua gak capek pulang syuting? Ya. Mas. Biar capeknya sekalian. Ikut bantu kita bikin ini ya. Yuk. Ngesel gua dari basa basi. Jangan gitu lah. Kita yang kawan. Ayo gua bantu. Ayo semangat, semangat. Semangat Alan. Gua bantu gini aja ya. Semangat, semangat. 3 kali. Ternyata betul ya. Apa ketepat patah. Kalo kita bekerja secara bersama. Arti yang kutong royong. Segala sesuatu itu kita kerjakan pasti akan mudah rasanya. Ini kenapa orang tidur disini nih. Orang ini. Mana pake mata-mataan kodok lagi. Wow aneh banget. Bajunya juga tuh. Seragam apaan coba. Ini tuh namanya piyama bang. Kalo aku jelaskan panjang lebar sama kau juga. Kau pasti gak ngerti. Udah lah. Mendingan kita bangunin dia aja. Mas. Bang, Bang Lexi. Mas bangun mas. Bang, bangun bang. Aduh. Ada timun dalam kodok. Kalo mau minta foto besok aja bisa kan. Alamak. Kau ngapain tiduran disini. Macem orang pengungsian mah aja. Udah lah aku balik aja ke kamar sana. Di kamar itu kasurnya keras. Disini kan lebih empuk. Udah. Kalo emang gak betah disini. Pulang aja. Katanya rumahnya gede. Dengerin ya. Saya itu mau membuktikan pada dunia dan Melanie. Kalo saya bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Kalo kondisi kos-kosan kayak begini doang mah. Gak ada apa-apanya. Saya kan artis serba bisa. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Hahaha. Kau bukan artis serba bisa. Artis berbisa kali kau. Ah. Nantuk gua denger omongan lu. Serah lu mau ngomong apa dah. Tidur dulu. Lee. Bapak ini udah semakin sepuh. Bapak cuma kepengen ketemu Mbak Jaina. Kau masih ngapain disini? Mas Alexi. Situ kan artis. Bisa gak? Bikin saya ketemu sama Mbak Zainab. Zainab? Emang ada artis namanya Zainab? Eh. Itu loh. Yang main sinetron si Dul. Tau gak? Oh. Mau di ikut Sniddy? Benar mas. Iya. Kau mimpi mau ketemu dia. Kalaupun saya punya nomornya. Palingan saya juga tunggu dia yang telpon saya. Maklum. Saya kan sibuk. Hahaha. Untung badannya gede. Kalo enggak saya ajar. Enggak. Bilang apa Tau? Enggak. Enggak. Uh. Udah bang. Enggak usah dimasukin ke hati. Omongan orang kayak gitu tuh ya. Lo masukin nih dari kuping kanan. Lo keluarin lagi dari kuping kanan. Karena kalian semua udah pada tau. Mulai malam ini. Dan malam-malam selanjutnya. Aku bakalan tidur. Enggak pakai wig lagi. Hahaha. Gue baru tau kan. Gue waktu itu mimpi ketemu monster rumput laut. Dan itu rasanya tuh real banget. Muka gue ini ditutupin sama rumput laut. Susuk nafes gue jadinya. Jangan-jangan itu wig lu ya. Oh. Risik. Hei. Kenapa pula kau bisa jalan-jalan ke situ. Hah? Kok tempel lagi dibukanya Prima. Kasian dia. Dia masih lagi ngap tuh. Hehehe. Iya Prima. Itu emang wig aku. Hehehe. 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 Tadi pas aku mandi. Aku juga cuci begini. Enggak tenang aja. Nggak mungkin bau. Hehehe. Hehehe. Aaaaah. Sedikit terpahan mentari. Untuk kulit indahku. Hehehe. Hehehe. Waduh. Ini lagi ngapa nih ceritanya Mas Aleksi? Saya lagi menyerap vitamin D secara alami. Mami sama Melanie pasti mau olahraganya. Atau mau liat tim saya jemuran. Iya ini mau lari-larian, olahraga. Kalo gitu saya ikutan ya. Mas Alexi mau olahraga pake piyama? Memangnya ada yang larang ya. Tapi kalo kamu ga suka ya udah saya buka aja. Eh! Jangan, jangan. Mas Alexi ya mau olahraga pake piyama gini ya. Wah udah oke bang, udah keken banget pokoknya fashionable. Iya iya iya. Eh itu ngomong-ngomong Mas Alexi. Kemarinan orang lu si prima ngomong sama Mami kan. Katanya Mas Alexi ngomong sama Bang Akbar katanya Mami masuk manajer keduanya. Emang mau masuk bibir agensi? Bener itu? Alexi! Hei! Apaan sih berisik banget? Mas Alan? Sana Mas, suruh diam. Berisik banget. Eh Bambang Sudaramu! Berani-berani kau sekarang nyuruh-nyuruh aku ya. Tuh! Ada apaan sih? Zaman sekarang semuanya bisa dilacak. Pake ini. Kenapa kamu ga pulang? Aduh drama apa lagi ini? Masih pagi juga. Nah yang jelas ini bukan drama Korea nih. Kau harus tengok nih. Hah? Kamu tuh bikin Mami khawatir. Lexi, takut Mami marah. Kamu itu bukannya intropeksi diri. Kenapa sampe pihak HIV itu ga memperpanjang kontrak kamu? Ini malah kabur kesini. Kamu tau? Kabur dari masalah itu ga akan menyelesaikan masalah. Tapi Mami tenang aja. Lexi juga lagi membangun karir kok di sini. Buktinya Lexi udah dapet job. Dari Mami Bibir. Memang sih apa dia? Mami Bibir itu manajer kedua Lexi. Ini orangnya. Bu. Udah bu. Saya ga kuat men. Ga kedip-kedipannya ya. Saya bukan dengan mas Koki. Udah. Lagian. Tadi gue baru nanya. Saya ga nyuruh dia mau ikut agensi saya. Orang dendiri mau masuk. Cukup Lexi. Kesabaran Mami sudah habis. Kamu harus ikut Mami sekarang juga. Ayo. 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 bodyguardnya Juna aja kau, dibayar berapa aku sama dia emang ya? Nah bukan masalah bodyguard, masalahnya tuh dia baik Nuh, udah bawa TV ke kosan, ngapel semua, belit, jomblo Ternyata, antek-anteknya Juna Edi Oh... Ya dia, bau belakang tuh Jomblo Wah, kibo Bang, gimana bang? Udah kering catnya? Udah mas, beres, aman Oh, iya iya bagus lah kalo gitu Selamat pagi mas Bambang dan mas Alan Pagi Pimpin Mas ini apaan mas? Ini kita lagi ngecek properti kita buat syuting nanti Pimpin Terus kalo ini apa nih mas? Kok mau tau ini apa? Iya Aku berdiri disinilah ya Boleh pinjam Peku Nah, foto jangan lupa aku bergaya Pimpin ya Gayanya gimana mas? Gayanya gaya waktu nanti kau menerima cinta Ah, udahlah Gaya foto biasa aja Gaya yang paling cantik yang kau punya Ya Siap Satu Dua Tiga Gimana mas? Gimana mas? Kau tengok sendiri lah Pimpin Wah Bagus ya mas Mas, ini nanti kalo udah selesai ga dipake Buat Pimpin ya Nanti Pimpin simpen tuh disitu di warung Lumayan buat promosi Mbak Pimpin pintar juga ya Wah ya jelas lah Pimpin Ini untuk kau aja Nanti kau pajang di warung kau Lagipula apa sih yang ga untuk kau Pimpin? Yah yah Terus ini Batu yah Ngambil dari gunung mana Ah Tunggu dulu Kau perhatikan ini yah Wah 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 Gak tau aku yang Hercules Hah? Dia tuh kawan aku waktu di Medan Ya ampun Mas Alan keren banget Bisa ngangkat batu segitu berat pake satu tangan Wah 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 Ih Aduh Kirain udah pintar Ternyata Ah Lani Hah? Dulu apa? Istirahat dulu ah Apa ya Mame? Oke Mame mau nanya Mame Lani Hah? Oh no Si mas seleksi Dia kagak ada perpanjang lain kontraknya ngapa itu dia? Ah Mame saya tau Mi Langsung gak tau Mame kalau penasaran ya Tanya langsung aja Mi sama orangnya Emang Mame Lani Kagak tau kosip-kosip artis Kan kerjaan di TV Mami Hah? Saya kerja aja ya Udah sibuk Gak ada waktu Iya ya Apalagi ngomong gosip-kosip Kaya begitu gosip-gosip Iya juga sih ya Lagian ano ya Kalo artis-artis makanya Kalo kehidupan nyatanya gue Suka bikin gosip-gosipnya Sengaja ya Biar ditaikin namanya Ya kan ya Nah itu yang Mame tau Suka bikin gimmick Iya apa gimmick ya Iya Eh? Aduh Acting ya? Bener ini mah Udah ah Mame ini joggingnya gimana? Bentar aja ini nih Nih ah dah ah Mi Ini lebih penting Mame Lani Gak bisa nunggu ini Pimpin mau ke rumah Mami dulu Dadah 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 Mbak Tipin Uh Eh Eh Esplim Mau dibawa ke bengkel mas Iya lah Kirain mau dilawakin Lumayan buat nambah makan siang Betul itu apakah si Bambang Coba gue pikirkan lagi Eh Mi Cepet banget Mi larinya Gak jadi Gue mulas Eh lu jangan lupa ya Ntar jengokin si Juneady ya Ya Oh iya Eh Mame mau tunggu dulu Sebelum aku tengok Juneady Aduh Mami foto dulu disini Di belakang propertiku Aduh ntar aja deh gue mulas Jangan Mi Nanti foto dari Mami Itu yang akan mempercepat si Juneady Cepet sembuh Bentar aja dah gue mulas nih Udah lah mas Bentar aja Tahan dulu Ayo 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 Biar aku foto ya Oke siap Mami bergaya ya Gaya dong Mami gaya Aduh genyeng betul dong Ini udah Gak jadilah Mi Mau kupoto tapi muka mulas Mami gak bagus sekali Kalo dipoto Aduh Aduh Mami 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 Ngapa? Gimana kabarnya si Mas Ganteng? Mas Ganteng biarin aja ntar gue ceritain Gue ada keadaan yang lebih genting ini Mami ngapain buru-buru kegenting? Aduh Emang ada yang bocor Gimana? Kaki lo udah sehat? Udah dong Kan udah diurut Iya sih Gak enak kan dong Wah 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 Hebat kali kawinku nih Bang Mang Sudarbo nih Biar kata Badannya sebesar burung murai Tapi tenaganya macem aderai dia Luar biasa komaang Bang Wah Aderai pun lewat Mas Ya ampun Berat banget ya Bang Wah 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 Sungguh Mel Berat sekali Wah Gila berat banget loh Wah Berat banget Wah Waduh Waduh Wah Bang 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 Lo itu kalo acting itu harus bisa meyakinkan dong Gimana acting kayak gitu kagak level lo Kak gak bisa meyakinkan masyarakat banyak Khususnya Melanie Aduh Aduh Udah Bocaw dulu Ya Aduh Aduh Lati mas Aduh Kalo ini urusan duit Mel Aku jelas mau Apalagi Berurusan sama kamu Pasti saya mau Mel Yaudah Nanti gue kabarin deh Oke Gue masuk ya Oke Mel Makasih ya Mel Bang Aku mencium aroma-aroma nih Bang Aroma apa Mas Aroma cat Nih Bukan lah Ini aroma-aroma kebahagiaan Alis uang Kan kita tadi ditawarin kerjaan sama Melanie Mas Hmm Saya lebih mencium aroma-aroma dari ketek masalahnya sampah ini Tersana mandi Kau juga mandilah Kita harus siap-siap nih Ah Bau Ayo 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 Aku mau nengokin si Junedeh dulu Mami Mbak Melani Pimpin kasih tau Sekarang kan udah masuk musim hujan Jangan lupa bawa payung Ya Karena kata pepatah Sedia payung sebelum hujan Jika kau tidak mau dihujani oleh kenangan masa lalu yang kelam Makasih Pimpin udah diingetin Pimpin Ya Masuk mau molo Jika mau molo Iya mbak Payungnya mbak Iya juta Oh iya Gak bisa dibujukin lagi tuh si Alexi Prim Kita udah coba bang Tapi urusannya sama emaknya doi Lu tau sendiri kan Gua udah sesumbar lagi Kalo bisa ngajakin dia Emang Si Alexi itu jadi peran tetep apaan sih? Lu tau kan Ustadz yang continuity Yang selalu doa-doain orang kena azab Nah Dia tuh kemarin gua ngajiin ke produser gua Gimana Ustadz itu punya temen Diokein Pas gua ajuin Alexi Diokein juga Terus si Alexi jadi apaan? Jadi jin Hah? Agak bercanda gua Yaudah lu telepon aja Gi Hah Mel Eh Prim Shooting disini? Iya Klien gua tuh anak art disini Siapa? Mas Romy Oh Romy Rom Dia nyariin lu nih Mbak Melanie ya? Iya Halo Halo Oh Jadi lu pengen ngelamar bang? Iya Mau gua ajarin gak? Gue nih Prima Irama Paling jago adegan romantis Will you marry me? Ha elah Biasa juga lu adegan jadi pengemer sosok puitis Lagi gak cocok lu Nih Nih gua kasih Lho Mas Kok ada Melanie? iya makhluk hitipi lagi tuh ya udah mas kita pesan aja eh mau kemana lo maaf Bang tadinya kami nyamperin kau Bang disitu Bang tapi berhubung kau kesini duluan yaudahlah sekalian aku penunjukin nih hasil karya kita jadi ini hasilnya iya dong ini kok detail kayak gini sih walaupun cuman sebentar dipakainya yang namanya detail itu penting banget jadi biar kelihatan lebih natural gitu loh kita udah bikin sedetail mungkin ke Bang ya tapi ini tetap aja kurang Bambang Alan ini properti yang kalian bikin cuma disini Mbak Melani kenal sama mereka kenal Mas kebetulan kita temen satu kosan Oh jadi ternyata kalian itu temen satu kosan kirain keren kenapa Bang ya nggak ada gue cuma bilang kirain doang biasanya orang kalau ngomong kirain pasti ada embel-embel di belakangnya ya gua kagak jangan samain dong maaf ya Bang ya aku taruh mana Bang jadi tugas kalian berdua sekarang cat patung ini yang bagian ini diperhalus lebih detail lagi gua yakin pokoknya kalau ini dikerjain sama kalian hasilnya full buat kalian mana jempolnya Bang ya bagus ya iya Bang oke cut bagus masih komi nanti abis ini kita sesi tanya jawab ya ya terima kasih Mbak coba emang itu chat emang hei kalian berdua sini kalian ingat ya kerjain patung ini sebaik mungkin lu bikin sedetail mungkin jangan sampai nggak detail kalau sampai nggak bagus dan nggak detail gua Oh jadi itu ya Mas yang namanya pencitraan tadi pas masuk TV manis banget aslinya uh manisnya pahit banget ya gitu loh Bang kalau pahit ya pahit aja kalau manis ya manis saja lagi kalau kau tahu kalau kata Bang Aril ini kaki di kepala kepala di kaki kalau kata Bang Roma ini namanya tabir kepalsuan Sandi jangan disini ada kameranya baka kesini aja ya nek ya kenapa Awas Mel Kakak Bang 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 Kalau mencintaimu adalah suatu kesalahan sampai membuat saya selalu terjatuh Biar saja, saya rela kok salah dan jatuh terus Ini ada hadu-hadu nih Mas Alan Gimana Bang? Gimana kek? Mas Alan Tan, kalau dengan pakai rambut pak kelep Tapi kamu gak usah ikutan Kenapa ini capek, emang capek Kalau dengan pakai rambut palsu bikin Mas Alan Apa, percaya diri Acting kan tugas saya Eh, itu benar Oh, ada yang mana Metropolitana Metropolitana Terima kasih Terima kasih Terima kasih